Layar OLED, desain 2-in-1, enteng dan sudah support stylus. Ini dia, Asus VivoBook S14 Flip OLED. Selamat datang di Asus Red Carpet. Gue Mona, di segmen kali ini, kami akan preview Asus VivoBook S14 Flip OLED. Dan ini dia preview-nya. Dari segi desain, Asus VivoBook S14 Flip OLED mengusung tampilan yang berbeda dari VivoBook seri sebelumnya. Laptop ini menggunakan jasis yang terbuat dari material aluminium alloy, kokoh dengan balutan cefron pattern dan tactile texture. Tidak hanya itu, desain disempurnakan dengan logo Asus yang dirancang outstanding, serta memiliki aksen warning strip pada lead cover. Dengan ketebalan hanya di 1,89 mm dan berat di 1,5 kg, membuat laptop ini enteng dan cocok dibawa bermobilitas. Selain itu, laptop dilengkapi ErgoSense keyboard yang memiliki tools berukuran besar dengan key travel sejauh 1,4 mm untuk pengalaman lebih baik dalam mengetik dengan warning strip pada tombol enter yang mempertegas style industrialnya. Untuk menjaga agar tetap higienis, permukaan pada keyboard, touchpad, dan palm rest pada laptop ini dilindungi dengan perawatan Asus Antibacterial Guard yang terbukti secara ilmiah bisa menghambat pertumbuhan bakteri hingga lebih dari 99% selama 24 jam. Dengan layar 14 inch yang diusung, laptop ini juga dilengkapi bezel tipis. Tidak hanya itu, keunggulan laptop ini juga terletak pada desain hybrid 2-in-1. Angsel hinge pada laptop ini dapat diputar 360 derajat, membuat laptop ini sangat fleksibel, baik digunakan sebagai laptop maupun tablet. Angsel hinge pada laptop ini juga sudah diuji sebanyak 20 ribu kali untuk daya tahan yang maksimal. Selain itu, pada perlindungan layar juga sudah dilengkapi Corning Gorilla Glass NBT sehingga lebih tahan terhadap gesekan, ketukan, dan penggunaan stylus. Di bagian pojok kanan keyboardnya, kalian bisa menemukan tombol power yang juga berperan sebagai fingerprint sensor yang terintegrasi dengan Windows. Selain itu, laptop ini juga sudah dilengkapi Asus Pen 2.0. Stylus keluaran Asus ini dirancang sesuai dengan Microsoft Pen Protocol 2.0, siap digunakan untuk menulis, menggambar, atau membuat anotasi dengan sensitivitas tekanan tingkat 4096, gaya ujung pena 5-350 gram, dengan touch sampling 266Hz. Ngecasnya gampang karena bertipe USB-C, dan saat dipasangkan melalui Bluetooth, tombol-tombol shortcutnya punya fungsi satu klik yang intuitif, seperti screenshot atau menavigasi ke halaman presentasi berikutnya. Kami telah memperbesar touchpad pada VivoBook S14 Flip OLED untuk memperluas area navigasi kalian. Ditambah opsi Asus Number Pad 2.0 cukup ketuk icon Number Pad pada touchpad untuk mengaktifkan input angka. Pada sistem pendinginan, kami juga bekali teknologi thermal Asus Ice Cool dengan 2 Heat Pipe. Desain pendinginan yang advance pada kedua kipas tersebut mampu membuat Asus VivoBook S14 Flip senantiasa dingin, meski kinerjanya dimaksimalkan secara terus-menerus. Oh iya, kedua laptop ini tersedia dalam dua varian, warna Quiet Blue and Cool Silver. Sementara, soal kelengkapan port, kalian bisa cek di sini ya. Pada sektor layar, kami membekali laptop ini panel OLED dengan luas 14 inch, beresolusi 2,8K, aspek rasio 16 banding 10, dan sudah berteknologi touchscreen dan respon time di 0,2 millisecond. Untuk kenyamanan pemakaiannya, Asus OLED dilengkapi dengan teknologi yang mampu mengurangi pancaran radiasi cahaya biru, secara signifikan tanpa mengurangi kualitas visual hingga 70%, dan sudah disertifikasi oleh TUV Rainland. Layar laptop juga sudah mengantongi sertifikasi VESA Display HDR True Black and 1.07 Billion Colors. Pantone Validated and Glossy Display dengan kontras rasio 1 banding 1 juta, dan pendukung Peak Brightness hingga 600 nits. Untuk pengalaman display yang lebih imersif. Tidak hanya itu, untuk kalian nih yang punya kebutuhan color space tinggi seperti DCI-P3 sudah terkalibrasi 100%. Artinya, layar pada laptop ini mampu menampilkan semua warna pada color space DCI-P3, di mana cakupan warnanya lebih luas dari sRGB yang hingga saat ini masih dijadikan tandar layar laptop. Nah, buat kalian yang senang melakukan dan mendengarkan musik ataupun nonton film, Asus VivoBook S14 Flip sudah dilengkapi dengan 2 buah speaker stereo berkualitas tinggi dan bersertifikasi oleh Dolby Atmos. Suara yang dihasilkan speaker ini jernih dengan tingkatan detail yang mumpuni. Selain itu, mikrofonnya dilengkapi dengan teknologi AI Noise Cancelling untuk memfilter suara yang tidak diinginkan. Tidak hanya desain dan layar, performa dan fitur juga gak kalah menarik lho. Pada sektor dapur pacu, laptop ini ditenagai oleh CPU powerful hemat daya dan ada 2 varian, yaitu Intel Core i5-12500H dan untuk seri tertinggi menggunakan Intel Core i7-12700H. Teknologi Hybrid Performance Core dan Efficiency Core membuat laptop ini sanggup diajak ngebut maupun efisien. Pada sektor grafik, menggunakan Intel UHD, RAM di up to 16GB, serta storage up to 512GB, PCIe 4.0, NVMe M.2. Untuk menunjang kebutuhan daya laptop ini juga sudah dilengkapi baterai 3-cell Li-Ion 70Wh, yang dapat bertahan pada video playback selama 11 jam 20 menit. Laptop ini pun sudah memiliki teknologi Fast Charging, teknologi 90W output yang memungkinkan mengisi daya baterai sebanyak 60% dalam waktu 39 menit. Teknologi ini terintegrasi dengan ASUS Battery Health Charging yang memastikan pengalaman pengisian daya baterai secara lebih aman. Selain berbagai spesifikasi yang sudah disebutkan tadi, tentu saja fitur-fitur andalan juga menemani laptop ini. Ada teknologi ASUS Smart Wi-Fi. Dengan menggunakan ini, laptop ASUS VivoBook S14 Flip akan secara otomatis terhubung dengan router yang punya sinyal terbaik. Teknologi ini tentu memudahkan kalian yang bekerja kantoran dan harus berpindah-pindah ruang saat meeting. Laptop ini juga dibekali webcam dengan teknologi 3DNR yang dapat mengurangi hingga 94% noise secara alami pada kamera, terutama dalam situasi cahaya redup. Dapat meningkatkan kualitas gambar tanpa mempengaruhi tingkat eksposur atau detail. Selain itu, kamera juga memiliki webcam shield yang membantu menjaga privasi personal kalian. Laptop ini juga punya ASUS Planet Panels yang dapat membantu menunjukkan warna yang akurat pada sektor visual. Ada 4 pilihan yang bisa ditampilkan ketika menggunakannya, yaitu Normal Mode, Vivid Mode, Eye Care Mode, dan Manual Mode. ASUS VivoBook S14 Flip punya ASUS True to Live, teknologi video yang dapat meningkatkan ketajaman gambar dan kontras saat menonton video. Terakhir, yang tidak kalah menarik adalah MyASUS. Merupakan perangkat lunak eksklusif untuk laptop ASUS. Dan berguna untuk melakukan kontrol sistem hanya melalui satu tempat saja. Jadi, kalian bisa memaksimalkan ruang yang tersedia di laptop dengan lebih maksimal. Di dalam aplikasi MyASUS ini, kalian bisa melakukan diagnosis sistem PC, melakukan kontak dengan customer service, hingga personalisasi PC dengan cara yang jauh lebih simpel. Bahkan, melalui fitur MyASUS ini, kalian bisa mengintergrasikan kedua laptop ini dengan smartphone lho. Segitu dulu penjelasan dari kami. Dan kami juga mengundang para kreator untuk mereview laptop ini. Dan emailnya ada di deskripsi ya. Terima kasih udah mampir dan monas out! Terima kasih sudah menonton!